bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya pada video kali ini saya akan menjauh pertanyaan ada yang nanya mas Dodi gimana sih caranya supaya konsumen itu loyal gitu kan padahal tujuan dari brand itu adalah supaya apa sih supaya orang beli lagi beli lagi dan beli lagi gitu supaya karena loyalitas nah pertanyaannya adalah gimana caranya ngebuat orang itu loyal sama brand kita gitu ya Nah untuk itu juga sebelum saya jelasin gimana cara untuk menjadi loyal saya ini agak panjang di video ini agak panjang karena di video ini saya akan ngebahas tentang frameworknya atau cara berfikirnya ya saya komplit lengkap ini Insyaallah gimana sih cara ngebangun brand supaya orang itu loyal ya juga di video ini termasuk menjawab pertanyaan gimana sih cara membangun brand dari mana mulainya gitu ya Nah teman-teman bisa lihat pada video kali ini saya juga tancantumkan slide supaya teman-teman lebih mudah melihatnya Nah sebelum saya mulai ini teman-teman siapkan tempat duduk yang nyaman enak siapkan cemilan-cemilan kan kacang-kacangnya minum-minumnya siapin semua dulu ya plus bawa buku catatan sama polpainnya untuk mencatat framework yang Insyaallah akan saya sampaikan gimana sih membangun brand dari mana mulainya gitu ya Nah saya menggunakan metodologi Nemawe ya tiga step membangun brand dimulai dari mana dimulai dari pengertian brand itu sendiri supaya apa supaya teman-teman paham apa sih artinya brand gitu semarin juga sempat ada yang nanya Mas Dudi apa bedanya brand dan logo nah hari gini gitu masih nanya apa bedanya brand dan logo nggak apa-apa nggak apa-apa saya Insyaallah jelaskan pelan-pelan bertahap apa sih bedanya brand dan logo gitu ya dan ini saya ambil dari asosiasi pemasaran Amerika Anda bisa lihat brand adalah nama istilah tanda simbol desain atau kombinasi dari semua itu yang dapat digunakan untuk mengenali produk dan servis dari penjual dan untuk membedakan produk atau servis tersebut dari yang lain asosiasi pemasaran Amerika definisi ini benar cuma saya tidak menggunakan definisi ini kenapa karena kalau saya menggunakan definisi ini hidup Anda saya bertambah satu lagi masalahnya yaitu untuk memahami definisi ini nah saya menggunakan definisi yang jauh lebih simpel tapi tetap benar mengandung makna yang sama tapi jauh lebih simpel untuk dipahami saya menggunakan definisi dari salah seorang guru saya yang luar biasa sekali namanya adalah Pak Subiak Tok ya Pak B praktisi brand 49 tahun brand adalah nama dan makna gimana nih jelas penjelasannya ya ini simpel brand adalah nama dan makna ini sangat simpel sekali tapi ini cukup keren gitu ya sangat-sangat keren ini saya jelasin ya misalnya nih ada sebuah brand sepatu namanya udu-udu coba apa yang anda pikirkan apa yang ada di pikiran anda ketika saya sebut brand sepatu namanya udu-udu Oke saya kasih waktu ya untuk mikir ya Hai ada oke sebagian besar mengatakan tidak ada tidak ada asosiasi apapun di pikiran saya nama udu-udu malah terdengar lucu dan lain-lain sepatu kayak gimana anda nggak punya pemikiran kenapa karena nama udu-udu belum pernah di branding dikomunikasikan bahwa ini sepatu kayak gimana sih sehingga di pikiran anda nama ini tidak punya makna itu ya berarti nama ini nama udu-udu tidak punya makna tadi kan brand sama dengan nama dan makna ada namanya udu-udu tapi tidak punya makna artinya nama ini belum jadi brand masih sekedar nama Oke saya kasih sampel yang kedua kalau saya sebut brand sepatu namanya Nike apa yang ada di pikiran anda ya saya kasih waktu untuk berpikir banyak yang menjawab Oh itu sepatu yang mahal ada logonya centang katanya sepatunya atlet awet katanya sepatu loraga dan apapun betul kan apapun yang anda pikirkan apapun yang terlintas di kepala anda yang terkait dengan nama Nike itulah yang disebut dengan makna bisa dipahami sekarang brand sama dengan nama dan makna Oke kalau disebut nama Nike apapun yang ada di dalam pikiran anda itulah yang disebut dengan makna ya apapun yang ada dalam pikiran anda yang terasosiasi dengan sebuah nama itulah disebut dengan makna makanya brand adalah nama dan makna baik kalau dalam nama W bagaimana tahap utama membangun brand ada tiga step yang pertama disini adalah adanya brand blueprint paling kiri ya yang kedua adalah brand delivery dan yang ketiga ada brand evaluation nah makna tadi ini yang brand sama dengan nama dan makna makna itu ada dalam blueprint ini blueprint itu apa sih blueprint kan ya guidance blueprint itu adalah peta blueprint itu ada cetak biru contoh nih misal kalau anda mau bangun rumah mau renovasi rumah mau bangun rumah baru mau bangun gedung baru Anda bikin 6 blueprintnya dulu fungsinya buat apa sih itu untuk guidance untuk planning untuk kita tahu goalnya apa sih hasil akhir dari rumah ini kayak gimana gitu itu namanya blueprint ya inilah tahap pertama dalam membangun brand menurut Nema W menentukan atau membuatnya namanya blueprint Apakah blueprint sampai itu aja enggak harus di delivery harus dikomunikasikan agar makna yang tadinya ada dalam sebuah dokumen yang namanya blueprint itu pindah kepala konsumen tapi seringkali ada tahap ketiga nih yang teman-teman lewat yaitu yang disebut dengan brand evaluation teman-teman sering lewat di tahap yang ketiga ini brand evaluation setelah di delivery dikomunikasikan tapi jarang dievaluasi sehingga tidak tahu sampai mana sih proses membangun brand ini nah oke saya kasih sebuah sampel semoga teman-teman lebih memahaminya ya Oke ini sebuah brand blueprint ada blueprint ya anggap aja ada toko fotocopy jasa fotocopy namanya Larsati jasa fotocopy secara blueprint ya secara blueprint adalah gini kira-kira nama Larsati ini ingin dikenal dikenang oleh pembelinya oleh pelanggannya jasa fotocopy yang layanannya ramah oke ya bisa difahami sampai sini nah proses yang kedua setelah kita menentukan blueprint adalah di delivery yaitu mengkomunikasikan agar konsumen tahu bahwa toko Larsati ini punya layanan yang ramah dengan cara apa misalnya nih brand delivery kasih tulisan nih bikin spanduk atau bikin apapun misalnya di depannya kasih papan nama Larsati di bawahnya ada tagline misalnya mengutamakan layanan kenapa mengutamakannya layanan ya namanya tagline mengkomunikasikan blueprintnya begitu kan Oke mengutamakan layanan tapi setelah berjalan bagian yang ini terus story karena ini tokonya mama saya tokonya orang tua saya ini terus story yang saya ceritakan setelah ini adalah benar-benar terjadi ya real nah suatu ketika penjualan menurun omset menurun kemudian kita evaluasi nah kita ada brand evaluation evaluation itu berupa apa kita minta masukan dari konsumen dan lain-lain Oh iya sebelum masuk ke evaluation ya seringkali ketika omset menurun kita selalu menggambing hitamkan bagian sales dan marketing ini makanya saya kasih gambar kami hitam ya Kenapa ya karena karena belum dievaluasi tahu-tahu sudah menggambing hitamkan bagian sales dan marketing pada belum tentu juga itu kesalahan sales dan marketing makanya kita perlunya evaluasi kenapa di omset bisa turun karena sebetulnya rame tempat lain rame berarti artinya bukan trennya berarti ada sesuatu yang salah nih sama bisnis ini atau sama brand ini setelah dievaluasi kita minta feedback dari konsumen ternyata hasilnya adalah ada tukang parkir yang ngeselin ini bener-bener terjadi ya tukang parkir itu kita udah bayar Kenapa kita bayar tukang parkir karena beberapa kali fotocopy ini fotocopy mama saya itu kehilangan ada pelanggan kehilangan motor namanya kita kasih tukang parkir tapi tukang parkir itu kita gaji bisa kita udah bilang pokoknya kamu nggak boleh menarik uang dari konsumen artinya kamu saya bayar itu kamu saya gaji tapi cengaja kamu nggak boleh menarik uang dari konsumen kemudian sampai di depan pun kita kasih tulisan parkir gratis tapi apa yang terjadi tulisan itu kadang-kadang diambil ya diklaset diambil dilepas sama tukang parkir ini memang tukang parkirnya agak bandel nah kemudian tukang parkir ini dia tetap menarik dari konsumen kan nggak lucu gitu fotocopy nya 500 rupiah tapi mau parkirnya 1000 nggak masuk akal gitu konsumen beberapa kali nggak mau bayar parkir Kenapa nggak bayar parkir ya nggak masuk akal aja gitu fotocopy 500 ditarik parkir 1000 untuk motor ya Nah kemudian sampai ada beberapa kasus sampai 4 kasus itu konsumen ini saya motornya dipegangin nggak boleh pergi Kenapa ya karena dia belum bayar parkir padahal akad awal kan dia nggak boleh ngambil mau parkir Nah ketika ini konsumen merasa kecewa dan lain-lain sampai ada yang paling parah ya yang paling parah konsumen ini perempuan pulang ketika dikecewakan oleh tukang parkir karena nggak boleh pergi sama tukang parkirnya pulang ngajak suaminya hampir-hampir iput kejadiannya berikut sama tukang parkirnya dari situ kemudian konsumen banyak yang kecewa gitu kan gara-gara ulangi tukang parkir kemudian bisa turun Oke sekarang saya tanya ketika yang terjadi adalah seperti tadi yang saya sebutkan konsumen kecewa dengan layanan pertanyaan saya yang salah orang marketing atau orang operasi kita semua sepakat bahwa tukang parkir bagian dari operation bukan bagian yang di sales dan marketing begitu kan Nah di sini menurut metode Nemaway metodologi saya buat di bagian poin brand delivery ini saya bagi menjadi dua poin besar bukan lagi hanya menganggap bahwa brand delivery itu adalah komunikasi iklan dan lain-lain memang itu juga bagian dari penyelidari misalnya nih ya kasusnya fotocopy yang tadi brand blueprintnya ini adalah fotocopy yang ramah brand delivery-nya adalah poin pertama adalah bikin promisnya yaitu membuat papan nama dan ada tagline-nya mengutamakan layanan seperti yang teman-teman bisa lihat tapi setelah dievaluasi tahap ketiga bernevaluasi fotocopy ini ngeselin tukang parkirnya gitu kan evaluasi nah disini ketemulah saya dalam perjalanan menemukan metodologi ini saya menemukan ternyata di poin delivery itu bukan hanya bagian promise saja gitu bagian tagline bagian iklan bagian logo dan lain-lain itu bagian promise tapi ada bagian lain yang cukup fundamental yaitu di bagian yang saya sebut dengan bagian proof ya di bagian proof ya ada bagian promise dan bagian proof proof ini apa sih membuktikan apa yang dia janjikan semua brand bisa berjanji tapi tidak semua brand bisa menepati apa yang yang dijanjikan sehingga saya menggabungkan metodologi ini di poin brand delivery adalah ada promise-nya dan ada bagian proofnya bagian buktinya ini harus seimbang ya antara promise dan proof jangan sampai over promise under deliver kebanyakan janji nggak bisa nge-buktikan saya kasih sampel yang kedua supaya teman-teman lebih memahami metodologi ini misalnya nih ada online shop namanya candy ya nih teman-teman bisa lihat ya online shop namanya candy secara brand blueprint adalah saya ingin online shop ini dikenal pas respon gitu nah kemudian dia iklan dimana-mana dia iklan di Instagram kasih tagline dan lain-lain ah dia buat promise nih brand delivery berupa promise di respon sebelum anda berkedip wah itu keren banget tuh tagline nya tuh kenapa di respon sebelum berkedip intinya cepat lah ya pokoknya sebelum anda kedip aja itu sudah di respon tetapi ternyata tidak terbukti orang konsumen ngechat sekarang halo Kak mau beli jilbabnya gitu misalnya ya ternyata baru sepakan kemudian di respon nah ini kan proofnya dan promise nya nggak seimbang gitu ya nggak kebukti gitu kebanyakan janji tapi nggak bisa membuktikan tadi over banget janjinya tuh ya nah maka dari itu kesimpulannya adalah di point delivery ini branding bukan cuma janji tapi juga tentang bukti ya kalau anda bisa membuktikan apa yang anda janjikan itu jauh insya Allah lebih mudah untuk imun apa lebih kebal terhadap taktik gimmick atau apa yang dilakukan oleh kompetitor-kompetitor ya waktu ketika ada salah seorang klien saya yang nanya Mas Dodi kuliner beliau ini ada salah seorang klien saya yang nanya Mas Dodi gimana nih caranya ini ada beberapa kuliner kompetitor saya yang dia membuat janji-janji yang bombastis gitu kemudian dia nanya lagi gimana caranya saya ngebuat sebuah unique value proposition yang ini sustainable gitu tidak mudah berganti dengan adanya janji-janji dari kompetitor-kompetitor baru yang baru bermunculan nah saya menjawabnya gini kamu sudah cek belum kompetitor-kompetitor yang menjanjikan hal-hal yang manis tadi yang janjian bombastis itu apakah dia cuma bisa menjanjikan atau juga bisa membuktikan kenapa karena kalau masih cuma bisa berjanji ah itu gampang lah nanti pada suatu saatnya juga konsumen tahu sendiri kok kalau sebuah brand banyak berjanji orang datang karena punya perspektif atau punya persepsi atau punya ekspektasi tertentu karena janjinya kemudian masuk dan ternyata uh ternyata enggak sesuai ini apa yang dijanjikan gitu kan ya kecewa juga jadinya gitu nah ketika konsumen kecewa nulis sosial media lah zong nih janjinya dan lain-lain akhirnya tutup pada waktunya ya saya bilang kalau memang komputer masih hanya bisa berjanji aja gampang itu tunggu aja karena itu hanya tunggu waktu aja mati dengan sendirinya nah ada kisah yang cukup menarik waktu saya haji ya kemarin tahun 2019 kemarin saya haji saya haji pakai Fatima Zahra ya ini saya tulis nih sampai saya tulis gini karena bagi saya pengalaman cukup menarik sekali saya waktu itu ketika berhaji sih karena saya orang brand gitu kemudian apa yang saya lakukan saya tanya-tanya sama kesamping kanan kiri saya ketika di B saya nanya ke beberapa orang Bapak sudah berapa kali umroh bahwa sebelum haji pausnya 4 kali saya 5 kali saya 3 kali saya 2 kali ada yang 5 kali rata-rata rata-rata yang saya tanyain itu sekitar 4 sampai 5 kali mereka sudah umroh kemudian saya tanya umrohnya lewat mana saja gitu kan karena waktu itu haji pakai Fatima Zahra yang pertama umroh saya pakai Fatima Zahra Mas yang kedua saya pakai brand A yang ketiga pakai brand B yang keempat saya kembali Fatima Zahra saya tanya kenapa Pak kok anda ketika di Fatima Zahra kok nggak di Fatima Zahra lagi yang kedua ya karena saya tergoda sama iklan Mas sama iklannya brand A itu kok kayaknya oke gitu kemudian setelah saya coba nggak sesuai janjinya yang umroh ketiga saya juga pakai brand yang lain lagi saya mencoba berharap sesuatu yang lebih baik dari brand A dan Fatima Zahra janjinya sih bagus gitu di iklan dan lain-lain ingat ya buat janji gampang kemudian setelah dilakoni setelah jalan setelah umroh kok ternyata nggak oke juga nggak sesuai dijanjikan makanya yang keempat saya kembali lagi Fatima Zahra dan ketika haji udahlah saya nggak mau pilih yang lain-lain lagi karena khawatir terjadi pengalaman yang sebelum-sebelumnya dikecewakan oleh janji-janji manis akhirnya hajinya ikut Fatima Zahra dan ini jawaban mewakili sebagian besar ya saya benar-benar random saya ambil saya tanya tuh serius benar saya ini saya tanya ke beberapa orang dari situ saya merasa oh ini ternyata memang antara promise dan proof ini ketika anda benar-benar yakin bahwa anda bisa membuktikan apa yang anda janjikan Insyaallah lebih gampang kok imun terhadap serangan kompetitor kalau kompetitor cuma berani bisa berjanji aja saya bilang tunggu waktu semuanya akan mati pada waktunya gitu kalau ada sebuah brand yang dia memberikan janjinya melebih dari apa yang dia bisa lakukan itu ya kira-kira ya teman-teman semuanya tentang promise dan proof dari sini kesimpulannya adalah gimana supaya loyal pasti brand anda proofnya buktinya harus lebih besar daripada promisenya kalau itu terjadi Insyaallah konsumen loyal nah saya menggunakan metodologi yang sebut teman-teman bisa lihat di screen ya ada nemawe canvas ini memang banyak ini kolom-kolomnya banyak saya nggak nerangin satu-satu tapi saya kasih frameworknya secara umum aja nanti kalau teman-teman mau download canvas ini boleh-boleh aja silahkan download nanti saya kasih linknya di YouTube saya ya di YouTube kalau teman-teman lihat ini di Instagram Anda silahkan ke YouTube untuk mendapatkan linknya kalau yang nonton di ini di YouTube Anda silahkan cek di deskripsi nanti saya kasih linknya disitu untuk download kanvas ini silahkan anda gunakan nah bagian sebelah kiri belah kiri ya ya ini namanya brand blueprint artinya apa ini konsep nih ini konsep ya bagian ini bagian konsep di sini ada ke market kategori ada segmentation unit value proposition ada brand posisional brand arsitektur kemudian ini kenapa warnanya ungu dan yang bawah warnanya hijau toska beda ya yang warnanya ungu ini adalah disebut dengan brand blueprint bagian rasional value apa itu rasional value rasional value adalah alasan konsumen membeli tempat anda itu disebut rasional value atau poin penting dalam rasional value adalah positioning itu alasan konsumen membeli tempat anda ya bagian berikutnya di bagian brand blueprint ada yang warnanya hijau toska ini ini saya sebutkan ya brand personality brand association brand tone of voice brand tone and manner brand story dan brand values ya di sini tengahnya ada brand soul yang warnanya hijau toska ini disebut dengan brand blueprint bagian emosional value kalau tadi rasional value alasan konsumen membeli emosional value adalah itu mengikat supaya konsumen nggak beli ke tempat lain ya jadi jelas ya bedanya rasional value adalah untuk membuat orang membeli alasan logis rasional membeli tempat anda emosional value adalah supaya dia nggak pergi ke tempat lain nah ini gimana penjelasan antara rasional value dan emosional value nanti insyaallah secara bertahap saya akan bikinkan videonya ya saya lanjut dulu tadi bagian pertama ya blueprint ya bagian kedua di dalam newawai canvas bagian sebelah kanan ini disebut dengan brand delivery gitu brand delivery apa ya kalau brand blueprint tadi namanya blueprint kan sebuah dokumen seperti halnya ketika teman-teman mau bangun sebuah rumah teman-teman bikin blueprintnya dulu setelah blueprintnya jadi kalau nggak dibangun ya rumahnya nggak jadi kalau teman-teman sudah bikin blueprint berupa sebuah dokumen gitu ya kalau teman-teman mau lihat sebentar saya ambilkan sampelnya brand blueprint yang punya klien saya ya nah ini ini biasanya blueprint dalam bentuk dokumen seperti ini teman-teman ya nih ini punyanya level skraf dan yang ini punya kan jabung malang ya kooperasi produsen agroniaga jabung syariah jawa timur ini punya kan jabung dan ini punya level skraf nah brand blueprint bentuknya sebuah dokumen gimana caranya ide yang ada di dokumen ini bisa pindah ke kepala konsumen kalian Anda butuh yang namanya brand delivery dikomunikasikan ya melalui promise dan melalui proof seperti yang tadi yang sudah saya bahas kalau Anda nggak punya blueprint kalau brand Anda tidak memiliki blueprint tapi Anda selalu melakukan aktif melakukan delivery melakukan promise iklan dan lain-lain apa jadinya bisa jadi delivery Anda jadi ngasal betul kan kenapa ya karena kalian tidak memiliki yang namanya blueprint atau guidance atau panduan contoh ini misalnya secara visual ya bisa jadi kadang-kadang kalau ganti desainer ganti style kenapa karena tidak ada blueprintnya ini temanya apa sih misalnya kalau jilbab pakai quote-quote semua hadir semua gitu kan kok jadi seragam sama yang lain nggak ada kata-kata lain gitu kenapa ya karena tidak memiliki yang namanya blueprint gimana nih cara ngebuat blueprint ada yang nanya ini Mas Rudi gimana cara ngebuat blueprint cara ngebuat blueprint rational value dan emosional value kalau rational value Anda bisa ikuti workshop saya creating brand blueprint yang nanti insya Allah bulan April ya bulan April insya Allah ada lagi batch yang kelima di Jakarta kalau teman-teman ingin daftar silahkan daftar di instagramnya the brand master class ulang lagi instagramnya the brand master class teman-teman silahkan daftar untuk membuat rational value yaitu positioning creating brand blueprint kalau emosional value gimana emosional value saya nggak ada workshopnya tapi itu yang kita kerjakan layanan salah satu layanan Nema adalah menentukan emosional value apa sih imosional value itu nanti ya kapan-kapan saya bahas saya lanjutkan dulu saya ulang lagi sedikit supaya teman-teman lebih ingat yang pertama bagian ini bagian blueprint dan yang kedua ada bagian brand delivery bagian brand delivery kalau blueprint aja nggak di eksekusi nggak di deliver ya itu jadi halusinasi aja begitu kan atau kemungkinan yang kedua Anda melakukan delivery terus menerus tapi tidak punya blueprintnya maka delivery-nya kadang-kadang ngasal atau bisa jadi delivery-nya dimiliki oleh owner-nya ada di kepala owner-nya mungkin ketika owner-nya yang bikin status owner-nya bikin copywriting itu bisa seragam kenapa karena sebenarnya ada blueprintnya tapi blueprintnya ada di kepala owner-nya ketika mencari designer mencari copywriter dan mereka tidak dikasih guideline tidak dikasih peta tidak dikasih pengetahuan apa yang ada di kepala owner-nya ya maka mereka akan melakukan sesuai dengan persepsi mereka masing-masing ya staff copywriter dan designer maka Anda butuh blueprint nah bagian delivery ini tadi sudah saya sampaikan ada dua yaitu bagian proof ini teman-teman bisa lihat bagian proof yang bagian ini warnanya orange ada product distribution channel dan audience tiga poin ini adalah bagian proof bagian bukti gitu produk itu adalah salah satu cara Anda mengkomunikasikan positioning contoh misalnya body shop itu brand positioningnya adalah body care yang herbal makanya salah satu cara mengkomunikasikannya adalah melalui produknya itu sendiri semua produknya herbal begitulah kira-kira ya distribusi channel apakah bagian dari proof bagaimana cara korelasinya saya sudah pernah bahas kalau Anda mau belajar tentang distribusi channel dari bagian dari positioning nanti di bagian akhir video ini saya sertakan linknya Anda tinggal klik aja silahkan Anda pelajari yang ketiga adalah audiens saya nggak bisa nggak ngebahas ini karena ini panjang dan detail ya saya lanjutkan yang bagian berikutnya adalah bagian promise yang warnanya merah tuh ada tiga yang pertama adalah brand expression yang kedua brand communication yang ketiga adalah brand behavior nah logo itu dimana sih tempatnya gitu kan logo belas mana nah logo itu ada di bagian brand delivery bagian promise bagian promise bagian mana brand expression dan bagian expression lebih kecil lagi ada yang namanya logo disini ya jadi kalau boleh dibilang perbandingan antara logo dengan brand logo itu segini dan brand ini segini keseluruhan gitu ya jadi besar banget perbedaan antara antara logo dan brand gitu teman-teman semuanya untuk video kali ini terima kasih sudah menonton sampai selesai mudah-mudahan bermanfaat untuk membangun brand teman-teman semuanya menjadi lebih besar brandnya lebih sukses kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di komentar silahkan kalau merasa bermanfaat share video ini di instagram di whatsapp di facebook dan lain-lain ya oke gitu dulu dari saya sampai ketemu di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh